ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel lagomoda official tentunya channel putaran modifikasi motornya selamat sore selamat beraktivitas oke pada kesempatan video kali ini saya akan mereview mereview apa sudah terlihat teman-teman ya saya akan mereview KTC Racing atau Master Rim Black PX7L ini kodenya loh ya kodenya Master Rim Black PX KTC Racing kita langsung buka saja dan dalamnya itu seperti apa warnanya seperti apa harganya berapa nanti saya akan totalkan untuk Master Rim seperti ini untuk website-nya ini juga sudah ada ya www.ktcracing.com oke untuk ininya Master Rim Black PX7R menurut dalamnya itu seperti ini loh mantap sekali ini untuk yang sebelah kanan loh ya nanti ini yang untuk sebelah kiri ini sebelah kanan penampakannya itu seperti ini ini original ya untuk yang sebelah kanan itu seperti ini bentar ya untuk yang sebelah kanannya seperti ini ini ada kodenya KTC ini original ya untuk kondisinya 80% karena ini KW ya eh maksud KW bukan KW karena ini second jadi saya beri 80% ya ini ya bagi teman-teman semua yang ingin membeli bisa berkomentar di bawah saya ataupun DM saya ya kalau ini masih ada kalau udah laku ya nanti saya akan share lagi lebih lanjutnya jadi untuk Master Rim KTC Racing ini dengan kodenya tadi ya seperti itu ini kondisinya 80% untuk harganya nanti ya untuk untuk box-nya ataupun kelengkapannya itu ada Master Rim yang pertama waduh ntar ada Master Rim yang pertama disini terus ada tabungnya dengan baut klobol disini ya ya ini klobol yang model yang warna putih ini bukan memelkot terus ada selangnya selang rimnya selang minyaknya terus yang satunya ada bracketnya bracket untuk tabungnya ini jadi untuk kelengkapannya disini sangat lengkap banget lor dari Master Rimnya terus ada tabungnya ini ini bekas pemakaian MX jadi 100% masih tangan pertama dan belum tangan kedua tangan ketiga tangan keempat ini masih tangan pertama dan untuk Master Rimnya ini wah untuk kelengkapannya seperti ini jadi kelengkapannya seperti ini untuk ini yang sebelah kanan lor ya jadi untuk harganya nanti saya akan totalkan berapa ini untuk harganya bisik-bisik aja lor ya nah jadi kelengkapannya seperti ini untuk yang kanan dengan kondisi 80% ya masih bagus 80% masih bagus jadi ini penampakannya lor ya ini 100% original dengan kodenya ini ya lor ya kodenya Master Rim Flex PX7X7R nah ini ini ada website nya bisa kunjungi dan di cek-cek ya harganya berapa dan untuk kemasarannya itu seperti apa untuk modelnya seperti ini lor untuk modelnya itu seperti ini pokoknya sangat bagus banget lah buat buat montor anda montor kesayangan anda nah ini yang sebelah kanan nah kita akan review yang sebelah kiri disini nanti kan tabungnya tabungnya ada ya ini ternyata untuk yang sebelah kiri juga ini untuk KTC Racing merknya Master Rim Black PX7L ini itu hidroligor jadi kanan kiri itu ada tabungnya nah untuk penampakannya seperti ini untuk yang sebelah kiri ini saya beri nilai untuk kondisinya ini 90% lor ya 90% itu masih bagus banget dan untuk sil silnya semuanya pokoknya ini masih berfungsi banget untuk sil silnya dan semuanya belum bocor silnya masih bagus dan untuk rekatannya itu masih banget dan warnanya itu juga belum belum puder lor ya masih bagus bagus ya pokoknya bagus banget ini sudah ada dudukan cepionnya jadi teman-teman semua yang ingin mengganti motor seperti ini sudah tidak kuatir lagi tidak kuatir lagi harus membelikan dudukan cepion disini sudah ada dudukan cepionnya oke teman-teman disini silnya masih bagus disitu dan ini berkarat ya umum lah karena ini bekas pemakaiannya jadi sudah berkarat jadi pemakaiannya belum lama dan dan masih 80% saya 90% untuk yang kiri ini 90% masih bagus dan untuk kelengkapannya itu masih ada dan kelengkapannya masih ya seperti sama yang yang kiri yang kanan tadi ada tabungnya ada selangnya dan ada dudukannya dengan jadi untuk yang kiri ini ya seperti kopling-kopling biasanya lah kalau kopling-kopling seperti biasanya itu kan belum hidrolik satu set kanan-kiri itu yang kanan aja yang memakai tabung tetapi untuk yang tabung seperti ini loh ya tabung seperti ini dua tabung ataupun yang sebelah kiri hidrolik sebelah kanannya seperti tabung-tabung seperti biasanya untuk harganya itu 22.300.000 dengan kodenya ini loh ya teman-teman semua bisa cari di mana di google ataupun di di internet atau di tanya-tanya di toko-toko yang teman-teman percaya itu coba harganya berapa dengan kodenya seperti ini dengan website seperti ini untuk kanan-kiri sama aja ya kodenya ini dan website seperti ini untuk kanan-kiri ini harganya 2.300.000 ini untuk barunya tetapi kalau untuk yang secondnya seperti ini mungkin ya lebih murah lah kalau teman-teman semua minat ataupun ingin membelinya bisa berkomentar keluar ataupun DM IG saya nanti saya akan kabari lebih lanjut ya apakah ini masih ada ataupun sudah laku nantinya ya teman-teman ya untuk harganya bisa pisik-pisik jadi untuk harganya barunya itu kisaran 2.300.000 nah mungkin hanya seperti itu kanan-kiri ya kanan-kiri apabila teman-teman semua menyukai video-video dari saya dan untuk eh ini dulu ya dan untuk penampakan adanya atau tempatnya seperti ini lho ya RTG Racing Black kanan-kiri juga masih sama ini untuk mas trim-mas trim yang biasanya itu satu set satu satu kartus ini hanya ya satu set kanan-kiri gitu tapi untuk yang original seperti ini ini original RTG Black VX7L ini bisa lho ya ini sebelah kanan ada karuta sendiri dan sebelah kiri ada karuta sendiri mungkin hanya itu saja untuk harganya tadi ya 2.300.000 kisaran untuk yang baru dan untuk untuk secondnya seperti ini nanti harganya bisa pisik-pisik lebih jauh dari itu lho ya mungkin hanya itu saja apabila teman-teman semua menyukai video-video dari saya dan jangan lupa like dan komen pokoknya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh oke selamat sore